assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtuber ketemu lagi di video saya yang kesekian kalinya pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara mencangkup batang jeruk nipis nah di depan saya ini sudah ada beberapa tangkai tangkai pohon jeruk nipis yang sudah saya kelupas yang pertama ini ini pertama kemudian yang kedua ketiga ini keempat kemudian kelima kelima ke enam tujuh lapan lapan kemudian sembilan sepuluh sepuluh ini sebelas nah jadi sebelas dua belas nah untuk sementara jumlah tangkai yang sudah dicangkul itu sekitar sebelas nah caranya bagaimana sederhana pertama pastikan pisaunya tajam kemudian yang kedua yang kedua apa namanya pisau kita rapatkan di tangkai yang akan kita kelupas ya kita kupas kemudian diputar diputar seperti ini keliling diputar keliling setelah itu selesai kita keatasnya lagi ya lebih kurang jaraknya sekitar dua jari ya dua jari kemudian diatasnya kita iris juga seperti ini ya kita putar kemudian kita belah kita belah lalu kita keluarkan keluarkan kulitnya nah setelah kulitnya kita keluarkan jangan lupa di dalam kulit ini ada namanya kulit ari kulit ari ini dia bentuknya licin nah sehingga kulit ari ini yang licin berpotensi untuk menyambungkan kembali kulit luar atas dengan kulit luar bawah yang sudah kita kupas ini sehingga kenapa harus di dikeruk ya kenapa harus dikeruk supaya antara kulit atas dan kulit bawah ini tidak kembali tersambung nah sederhana cara mengeriknya jadi dari atas kita letakkan pisau seperti ini kemudian kita serut ke bawah ya serut ke bawah seperti ini secara perlahan ya serutnya hati-hati supaya tidak melukai pinggiran ya sisi-sisi kulit atas ini yang sudah kita iris tadi kenapa? disini nanti akan keluar akar ya akar akan keluar di kulit atas ini supaya akar kulit ini tidak tersambung kembali maka dia harus dikerik ya kita harus kerik kulit arinya karena kulit ar yang licin inilah yang berpotensi untuk menjadi kulit kembali seperti itu sekilas ya mengenai cara mengupas kulit tangkai jeruk botong jeruk nah setelah kita keruk ya sudah tidak harus lagi seperti ini sudah kasar ya dia kentara kalau sudah dikeruk kerukkannya bagus dia kasar nah kemudian kita ambil tanah ya kita ambil tanah pastikan tanahnya dia agak lempung agak lempung supaya ketika kita tempelkan seperti ini dia bisa kita nah kita bisa bentuk kemudian dia tidak tanahnya ini dia dia bisa melengket tidak hancur pastikan tanahnya basah lembab lembab seperti ini setelah kita bentuk seperti ini pastikan semua kulit yang kita kupas tadi itu tertutup tanah tertutup tanah seperti ini jadi sudah tidak ada kelihatan kemudian kita bungkus dengan plastik nah ini kita bungkus dengan plastik kita bungkus dengan plastik kemudian setelah kita bungkus dengan plastik seperti ini kita ambilkan tali untuk kita ikat nah kita ikat pertama yang kita ikat ujung atas boleh ujung bawah boleh kita pastikan ikatan ini dia rekat supaya tidak ada binatai yang masuk kita keras kita kencangkan kemudian kemudian terima kasih nah ini dia semuanya jumlahnya sementara ini 14 cangkokan